Tips mengungkap daging atau entok atau ayam supaya cepat gunak menggunakan pepaya muda Pepaya muda kita gunakan Halo assalamualaikum jumpa kembali di dapur SN Apa kabarnya sahabat semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin Kali ini aku masih beraktifitas di dapur ya Saya hari ini sedang mau mengungkap entok ini dia tuh Sudah saya tambahkan air dan pepaya muda disini Saya pakai pepaya muda disini supaya entoknya ini cepat empuk ya Sudah supaya dagingnya cepat empuk Jadi saya kasih pepaya muda Cukup dipotong-potong aja Jangan terlalu kecil supaya tidak cepat hancur Bumbunya disini sudah saya siapkan Ada kunyit, bang merah, bang putih, jahe, langkuas, kemiri Garam pastinya Ini bumbu buat ngungkep ya Buat ngungkep entoknya Kita masukkan disini Kita campurkan Lalu kita aduk-aduk Kita campurkan sampai rata ya Sampai rata kita aduk-aduk sampai rata Ini tadi sebelumnya saya masukkan dulu entoknya dengan sedikit air supaya lebih cepat empuknya ya Gitu Jadi bumbunya belakangan menyusul setelah entoknya itu sedikit layu Gitu Saya masak di kampung menggunakan api, menggunakan tungku ya Karena itu rasanya nikmat sekali Rasanya itu luar biasa nikmatnya Dibanding kita masak dengan kompor gas atau kompor listrik ya Masak kayu itu Maka kayu itu sensasi Rasanya itu lebih benar-benar nikmat banget Luar biasa pokoknya nikmatnya Ini mau saya ungkep aja ya Mau saya ungkep aja Kita tambahkan serai juga daun salam disini Supaya lebih wangi lagi ya Kita lebih wangi Menghilangkan bau entok-entoknya Bau yang ada pada dirinya Kita pakai serai juga daun salam Aduk-aduk dibalik-balik Supaya tidak gosong Ini asepnya tuh Ngebul kemana-mana Tambahkan penyedap rasa Mau rasa apa terserah Saya pakai Satu saset ya disitu ya Satu saset lebih Karena masaknya banyak Tambahkan juga penyedap rasa MSG disini saya pakai sedikit Lalu diaduk-aduk lagi Kalau garam Saya kasihnya itu tadi Selagi Ngulek bumbu ya Ngulek bumbu Saya tambahkan garam disitu Supaya bumbunya cepat halus Makanya ditambahkan garam Kalau garam itu Sesuai selera saja Ada yang mau asin Boleh dibanyakin Ada yang ingin Biasa saja rasanya Dikurangin Gitu saja Cicip dulu rasanya Apa yang terjadi Apa rasanya Ternyata enak Sudah pas Tinggal nunggu Airnya Sedikit menyusut ya Sedikit Apa sih namanya Berkurang airnya Kita aduk-aduk dulu Supaya Bumbunya merata Lalu kita tutup Sejenak nanti Supaya lebih Apa namanya itu Bumbunya itu lebih Benar-benar Meresap ya Meresap Disini tutupnya Pakai panci besar Guys Tutupnya pakai panci besar Karena tidak ada Tutup panci yang muat Karena terlalu besar Pengorengannya Ini Tambahkan sedikit air Supaya tidak Kering Karena mau ditutup Jadinya Tambahkan sedikit air Kalau kita biarkan Jadi tidak asat ya Tidak asat ya Tidak kering Jadi tidak gosong Kita tunggu Beberapa saat Dan ini dia Ceng 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 Airnya sudah mengering Dan bumbunya sudah meresap Harum sekali Siap untuk Dinikmati Kalau saya sebenarnya Suka yang begini aja Ini sudah matang Siap Kita pindahkan Ke mangkok Mau digoreng Ataupun Dimakan begini aja Sudah enak Terima kasih Buat sahabat semuanya Jangan lupa like Comment share Juga subscribe Thank you Assalamualaikum Terima kasih